Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada minggu ini pertemuan yang ke-6 di catatan ibu Dari 28 orang yang dapat mengikuti Yang tidak dapat mengikuti hanya 5 orang Ibu sebutkan takut ada yang lewat ya Yang tidak hadir berarti Dea, Emisa, Kartuka, Prosa, dan Sapitri Benar gak? Ada gak yang disini yang tadi ibu sebutin? Oh Enisa ada tuh kan Belum gak ada Dea gak ada Dea gak ada Prosa, Sapitri gak ada Berarti 4 orang ya Prosa sama Sapitri gak ada kabar Dea gak ada kabar Berarti yang gak ada kabar 7 orang Yang gak ada kabar sama Kartuka ya Oke pada minggu ke-6 ini Ibu akan membahas tentang Kelanjutan dari materi sebelumnya Yaitu tentang fungsi kuadrat Yang sebelumnya kita bahas tentang Persamaan kuadrat Fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat berkaitan Ya makanya Tadi ibu tanya dulu sebelumnya Catatan Kalian sudah lengkap atau belum Karena ini akan berkaitan terusnya Oke kita akan mulai Membahas tentang fungsi kuadrat apa sih Fungsi kuadrat itu Fungsi kuadrat adalah Fungsi yang mengandung variable Dengan pangkat tertingginya 2 Bentuk umumnya adalah Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C Atau biasa dikulisnya G sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C Dalam fungsi kuadrat Biasanya akan Ada yang namanya Grafik fungsi kuadrat Grafik fungsi kuadrat Itu berbentuk parabola Kita sebutnya Grafik parabola Nah Dari sifat-sifatnya Ada beberapa Penentu Atau kategori Patokannya itu dari mana Sifat grafik fungsi kuadrat Berdasarkan nilai A Nilai A yaitu Yang di depan X kuadratnya Dengan nilai D Yaitu nilai Diskriminan Oke Jadi Untuk sifat grafik fungsi kuadrat Yang pertama dari nilai A A itu adalah Nilai yang berada Di depan X kuadrat Dan nilai D Yaitu nilai diskriminan A Kalau A nya lebih besar dari 0 Maka grafiknya akan terbuka ke atas Jadi seperti huruf U Nah Kalau A nya kurang dari 0 Grafiknya terbuka ke bawah Jadi seperti huruf M Yang melengkung Nah Kemudian Kalau diskriminan Nilai diskriminan Sebelumnya adalah Ada yang ingat Nilai diskriminan itu apa Di persamaan fungsi kuadrat Eh Persamaan kuadrat Mereka sudah ada Nilai diskriminan Gimana mencari nilai diskriminan Diskriminan dicari Dengan cara Menghitung B kuadrat Nil 4 A C Ya Jadi Kalau nilai diskriminannya Lagi dari 0 Maka Akan membentuk Sebuah grafik Yang memotong Di sumbu X Dengan 2 titik Yang berbeda Kalau nilai diskriminannya Kalau nilai diskriminannya Sama dengan 0 Maka Grafik tersebut Hanya akan Menyinggung Sumbu X Saja di salah satu titik Dan Sedangkan Kalau nilai diskriminannya Kurang dari 0 Grafiknya Tidak memotong Atau tidak Menyinggung Gambaran sketsanya Seperti ini Nah Ini Kalau dia Memotong Kalau grafiknya itu Memotong 2 titik Di sumbu X Jadi ada Titik 1 Titik 2 Dengan persyaratannya Diskriminannya Lebih dari 0 Nah ini Kalau bentuk Menghadap ke atas A nya lebih dari 0 Menghadap ke bawah A nya kurang dari 0 Kalau yang Memotong Sumbu X Di salah satu titik Artinya hanya Menyinggung Saja Menyinggung Sumbu X Jadi seperti ini Nah yang terakhir Kalau tidak memotong Atau tidak menyinggung Jadi dia menggantung Menggantung Seperti ini Dalam grafik Puncak Ada yang namanya Titik puncak Titik puncak Artinya Tempat dia Akan kembali lagi Kalau dari atas Turun Pasti dia akan ke atas Lagi Kalau dari bawah Ke atas Dia pasti akan ke bawah Lagi Ini namanya titik puncak Yang pasti Tempat titik balik Titik puncak Dicari dengan Cara X nya yaitu Min B per 2A Yang Y puncaknya adalah Dari nilai Y X nya ini Dimasukkan ke Fungsi Kuadratnya Untuk Membuat grafik Fungsi kuadrat Ada beberapa Langkah Yang harus Diambil Yang pertama Adalah Menentukan Titik potong Sumbu X Dengan syarat Y nya itu Harus sama dengan 0 Yang kedua Menentukan titik potong Sumbu Y Dengan syarat X nya sama dengan 0 Ketiga Menentukan bersama Sumbu simetri X Sama dengan Min B per 2A Yang keempat Menentukan titik puncak Dan yang terakhir Menghubungkan titik Yang telah Diperolek Nah Sekarang Disini ada Beberapa Kategori Kalau Kita mau Menentukan Sebuah persamaan Fungsi kuadrat Dari beberapa Situasi Misalnya Disini situasi Pertama Jika ada Fungsi kuadrat Memotong Sumbu X Di titik Pertama Dan titik Kedua 2 titik X Dan melalui Titik yang lain Maka Persamaan Fungsi kuadratnya Y Sama dengan A Dikali X Min X Satu Dikali X Min X Dua Yang kedua Jika Fungsi kuadratnya Menyinggung Sumbu X Di titik Salah satu Di sumbu X Dan melalui Titik yang lain Maka Persamaan Fungsi kuadratnya Y Sama dengan A Dikali X Min X Satu Kuadrat Nah Jika Fungsi kuadrat Memiliki titik Puncak Dan melalui Satu titik yang lain Maka Persamaan Fungsi kuadratnya Adalah Y Sama dengan A Dikali X Min X Puncak Kuadrat Plus Y Puncak Kalau pakai ini Misalnya Agak-agak Pusing ya Nanti Ibu langsung Kasih Contoh Untuk Pengerjaan Nah Misalnya Ini Ada Persamaan Fungsi kuadrat Dengan titik Puncak Dan melalui Titik Satu Coba Kalau ini Kita nanti Min 4 Adalah Berapa Ya Ini Kita Coba Kerjakan Kita Coba Kerjakan Kita Tutup Dulu Kita Akan Bahas Misalnya Contoh Pertama Menentukan Persamaan Fungsi kuadrat Nanti Kita Perhatikan Aja Tentukan Misalnya Persamaan Fungsi kuadrat Dengan titik Puncak Min 2,3 Dan melalui titik Min 1,4 Adalah Berapa Nah Tadi Kita kan Sudah Ada Ketentuannya Kalau melalui Titik Puncak Dan Satu titik Yang lain Kita Kopi Aja Dulu Ketentuannya Nah Yang ini Kita Kopi Ini Ini Ketentuannya Yang Harus Ditapakan Nah Pertama Kita Proses Dulu Yang Titik Puncak Min 2,3 Nah Titik Puncak Ini Kita Masukkan Ke Persamaan Ya Titik Puncak Ini Kita Masukkan Ke Persamaan Oke Sama Dengan A nya Kita Tidak Tahu Ya S nya Juga Kita Tidak Tahu Nah X Puncak nya Kita Masukkan Yang Min 2 Ya Yang Min 2 Kuadrat Plus 3 Jadi Min 2,3 Ini Kita Masukkan Ini Kuadrat Kita Buat Kuadrat Dulu Jadi Ini Karena Ada Min Ketemu Min Jadinya Apa Ya Kalau Min Ketemu Min Jadinya Apa Kalau Min Ketemu Min Jadinya Plus Min Kita Anggap Sudah Dapat Satu Persamaan Dulu Kita Save Di sini Kita Anggap Persamaan Satu Oke Nah Kemudian Ada Titik Lain Yaitu Min 1 Min Min 4 Nah ini Titik ini kita Substitusi Substitusi Kepersamaan 1 Masih terdengar suara ibu? Masih bu Oke dicemak ya Ini kita Substitusi nilai X sama Y nya Jadi kita ganti nih Y nya disini min 4 Kita ganti disini min 4 A nya tetap X nya kita ganti Jadi min 1 Min 1 Plus 2 Kuadrat Plus 3 Kita proses yang Angkanya bisa diproses Gitu Nah ini Min 4 Min 1 ditambah 2 Jadinya berapa? Min 1 ditambah 2 Hutangnya 1 1 1 1 dikuadratkan 1 dikuadratkan 1 dikuadratkan 1 kuadrat Min 4 Min 4 ini temennya adalah yang 3 Jadi yang 3 ini kita oper Deketin sama min 4 Pindah ruas artinya yang tadinya plus Berubah menjadi Min Negatif Jadi negatif 3 Sama dengan A Maka biar kita enak nulisnya A Sama dengan Min 4 Min 3 Hutang 4 Hutang lagi 3 Min 7 Min 7 Nah ini kita udah dapet Satu angka Yaitu A Sama dengan Min 7 Nah Baru Kita Masukkan kembali Nilai A Min ini Ya Kita sisipkan lagi Nilai A ini Kepertamaan Satu lagi Jadi kita puter-puter aja Balik Pulak-balik Sisipkan kembali Nilai A Kepertamaan Satu Kita ambil lagi Disini Persamaan Satunya Kita copy Kita ganti Nilai A Sekarang A Min 7 Kepertamaan X Plus 2 Kuadrat ini Kita jabarkan X Dikuadratkan Jadi X Kuadrat Kemudian X Dikali 2 2X Dikali 2 lagi Jadinya 4X Kemudian 2 Dikuadratkan Jadinya 4 Ditambah 3 Nah Ini Kita akan Proses Yang tadinya Ada di dalam Tanda kurung Ini Kita buka semua Tanda kurung Kalimat tertutup Matematikanya Harus kita buka Jadi kita kalikan Mesin-mesin Dengan Angka Min 7 Min 7 Kali X Kuadrat Jadi Min 7 X Kuadrat 4X Dikali Min 7 Jadinya Min atau Plus Min atau Plus Min 7 Kali Min 4X Jadinya Berapa Min Berapa Min 28 Min 28 Min 7 Kali 4 Jadinya Min 28 Ditambah 3 Nah Dari sini Mana lagi Yang bisa Dijumlahkan Mana yang bisa Dijumlahkan Yang sejenis Yang mana Yang Min 28 Dengan Min 28 Dengan 3 Jadi berapa Min 28 Plus 3 Utangnya 28 Baru Dibayar 3 Min 25 Min 25 Inilah Persamaan Fungsi Kuadratnya Yang Ini Yang Dicari Ya Persamaan Fungsi Kuadratnya Ini Ketemu Dan Selesai Sudah Diselesut Silahkan Diselesut Dulu Sudah Ini bagian Nantinya Oke Sekarang Ibu Mau Coba Bikin Fungsi Grafik Fungsi Kuadrat Fungsi Hopi Punga Ketemu Ketemu Min 25 Bikin Selesai Ketemu Ketemu Selesai Nur Y οι Selesai Ket bowel Tapendo Di liśmy Sau Junt Xia Gambarkan grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat Min 3 X min 10 Kita kalau mau membuat grafiknya Kita ikuti langkah-langkah Yang tadi ada 5 langkah Untuk membuat grafik Oke Nah ini Kita step by step kita ikuti Yang pertama kita nantukan titik kotong pada sumbu X Sumbu X itu sumbu ya Sumbu X dengan mengikuti persyaratan Y itu harus sama dengan 0 Nah berarti Fungsi kuadrat ini kita copy dulu Ini Y nya harus sama dengan 0 Biar enak kita putar posisinya X kuadrat min 3 X min 10 sama dengan 0 Nah berarti kita harus mencari yang namanya Pemfaktoran Perkalian 10 Perkalian 10 faktornya berapa saja Yang bisa menghasilkan kalau dijumlahkan min 3 Ya Faktor 10 min 10 Berapa kali berapa Yang bisa kalau dijumlahkan hasilnya min 3 Gimana Berapa kali berapa Halo Jadi faktor yang dipilih adalah 2 kali 5 Nah tinggal kamu tentukan Mana yang plus Mana yang minus Kalau mau menghasilkan Angka min 3 Apakah 2 nya yang min Atau 5 nya yang min Agar bisa menghasilkan min 3 5 nya yang min 2 nya yang min 5 nya yang min Nah berarti 2 nya plus Begitu ya Ini sama dengan 0 Maka Kita bisa dapatkan Yang pertama X plus 2 Sama dengan 0 Maka X yang pertamanya itu X sama dengan berapa Kalau 2 sudah dipindah ruaskan Jadi nih Maka titiknya Jadi min 2 2,0 Nah yang satunya X min 5 Sama dengan 0 Ini Maka menjadi X sama dengan 5 Titiknya Kita buat Jadi 5,0 Nah ini Nah ini baru dapat 2 titik Pada sumbu X Yang Yang memotong Sumbu X Nah yang Langkah kedua Adalah Mencari titik potong Pada sumbu Y Dengan catatan Bahwa X nya itu Harus 0 Nah berarti Fungsi kuadrat yang tadi Kita ganti Y nya ini Ya Fungsi ini Kita ganti dulu X nya dengan 0 Nah ini Kita ganti 0 kuadrat 0 Min 3 Kali 0 Min 3 Kali 0 Berapa? 0 0 Jadi 0 Kurang 0 Kurang 10 Jadinya Min 10 Maka Titik yang ketiga Yang kita dapatkan Artinya Berarti 0 Komah Min 10 Dapat titik ketiga Yang memotong Sumbu Y Yang ketiga Langkah ketiga Adalah Membuat Persamaan Sumbu Simetri Dengan catatan Yaitu Atar rumusnya Min B X Sama dengan Min B Per 2 A A Sama dengan Min B Per 2 A Sama dengan Nah, ini kita cari B-nya berapa sih pada Y sama dengan X kuadrat min 3 X min 10 itu nilai B-nya berapa? Nih, pada Y sama dengan X kuadrat min 3 X min 10 nilai B-nya berapa? A-nya berapa? Ayo Berapa? Halo? Tiga bukan, Bu Tiga apa min 3? Min 3 Min 3 A-nya berapa? Yang X Yang A X kuadrat, A-nya kan di depan X kuadrat, berapa A-nya? Berarti di depan X kuadrat ada angka berapa? Depan X kuadrat ada angka berapa nih? Ada angka nggak di sini? Depan X kuadrat? Agak ada Berapa? 2... Depan X kuadrat ini harusnya ada angka berapa? Ini kan nilai A, ini nilai B, ini nilai C, berarti ke sini A-nya berapa? Ada angka nggak di depan X kuadrat A-nya? Berapa di depan nilai X kuadrat A-nya? Nah, ini karena nilai B-nya min 3, di sini ada tanda min, jadinya min ketemu min jadi? Plus Plus Ya, jadi plus Min ketemu min jadi plus Maka nilai persamaan sumbu simetrinya 3 per 2 Nah, ini sudah dapat 3 per 2 Yang selanjutnya adalah menentukan titik puncak Ya, titik puncak Yang X-nya itu sama dengan sumbu simetri Ya, yaitu 3 per 2 Tinggal Y-nya Y puncak ini Ini kita tulis dulu Ini F puncak Kemudian Y puncak Kita masukkan nilai 3 per 2 Ke fungsinya Nah, kita masukkan ke fungsi ini 3 per 2 Kita masukkan ke fungsi X kuadrat ini Jadi, X-nya ini kita ganti Dengan 3 per 2 Terus, ini juga X-nya kita ganti dengan 3 per 2 Ini 3 dikuadratkan jadi berapa? 3 kalau dikuadratkan jadi berapa? 9 9 9 2 kuadrat jadi? 4 4 Kemudian Min 3 kali 3 per 2 Jadinya Min 3 kali 3 9 2-nya tetap 9 per 2 Nah, disini min 10 tetap Nah, ini kan karena ada pecahan Ada penyebut 4 dan 2 Kita samakan penyebutnya Kita samakan penyebut Antara 2 Antara 2 sama 4 Kita pilih 4 yang paling tinggi Ya, jadi samakan penyebut 4 4 bagi 4 1 1 1 kali 9 9 9 Kemudian 4 bagi 2 2 kali 9 18 4 kali 4 bagi 1 4 4 kali 10 40 Jadi 9 kurang 18 Min 11 Min 9 Min 9 Kurang 40 Jadinya Min 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 49 Min 49 Kalau Min 49 Dibagi 4 Itu kurang lebih nilainya berapaan ya 49 bagi 4 Dapat berapa Dapat 12 5 ya Sekitar itu ya Nah, ini Sudah dapat Jadi titiknya Titik puncak Adalah 3 per 2 Dengan Min 49 Coma 4 Eh, per 4 Nah, ini titik puncak Nah, kita tinggal Menghubungkan Titik-titik yang sudah ada Ini titik yang sudah ada Kita tandai dulu Oke Kita Eh, kalian masih ingat Buku milimeter blokan Ya Nah, masih ada apa Sudah entah kemana Masih ada Nah, kalau masih ada Kalian buat Pakai buku milimeter blok Jadi nanti Membuat grafiknya Lebih Paten Ya Karena skalanya Sejelas Kali disitu ya Nah, ini Ibu buat Gambarannya saja Tadi Paling tinggi Ke bawah itu 12,5 Di atas Paling tinggi Nggak ada Di atas Ke bawah semua berarti ya 5 Oke Ini sumbu X Dan sumbu Y Yang mendatang sumbu X Yang Perih Vertikal Sumbu Y Kita masukkan titik ini Min 2,5 Min 2,5 Min 2,0 X Min 2 Kita berarti disini Ya Kita anggap Disini Min 2 Kemudian Satu lagi 5,0 Anggap ya Disini Kita anggap disini Misal Kemudian 0,min 10 Di bawah saja Karena yang lebih Pajangnya adalah Negatif Terima kasih Terima kasih 0,0 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 Ya kita umpamakan disini 0,10 kemudian titik puncaknya 3 per 2 min 49 per 4 ini sama saja 1,5 min 12,5 anggap misalnya gitu kita pumpamakan yang baru yang langkah kelima adalah menghubungkan semua titik-titik yang sudah ada menghubungkan dari titik semua yang sudah ada nah ini adalah gambaran dari si parabola seperti itulah nah seperti ini kalau nanti kalian bikin yang lebih detail dengan skala yang baik di millimeter block silahkan kalian script shoot untuk soal yang kedua sudah di screen shoot ini terakhir oke silahkan disalin ya oke jika tidak ada pertanyaan gue kasih waktu kalian untuk menyalin catatan ya dan tugas yang lain masih ibu tunggu kalau masih ada yang belum mengukulkan ya ibu cukupkan sekian kalau mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang tadi ibu jelaskan ya juga tidak atau masih kurang paham nanti silahkan lihat kembali di youtube dan mudah-mudahan kita semua masih dalam selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT ya dan masih bisa bertemu kembali nanti di pertanyaan berikutnya ibu cukupkan sekian ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh